Sebuah kisah yang dimulai dengan menampilkan baku hantam di atas sekoci Ya, diketahui bahwa seorang staff juru bicara dari PBB, Edward Douglas dan dua orang lainnya Terombang ambing di tengah laut Jawa pasca kecelakaan pesawat Hal lain yang diketahui adalah bahwa ketiganya selama berhari-hari tidak makan dan hanya minum Dan kini saat persediaan air semakin menipis terjadilah perkelahian untuk memperebutkan sampai akhirnya Ya, ada Indonesia coy dan apa yang sebenarnya terjadi Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tegu Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga teman-teman sekeluarga baik-baik dan sehat-sehat saja Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Island of Dr. Murrow Sebuah film yang disutradarai oleh Richard Stanley dan John Frankenhammer Serta dibintangi oleh para aktor yang cukup terkenal pada masanya Baik tidak usah berlama-lama, langsung saja siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita Setelah peristiwa mengerikan tersebut, Edward merupakan satu-satunya orang yang bertahan Harus melanjutkan hari-harinya terombang ambing di lautan tanpa makanan dan air Beberapa hari kemudian, kelaparan dan dahaga membuat pria itu nyaris tewas Tetapi untungnya, di saat terakhir Edward ditemukan oleh sebuah kapal yang melintas Beberapa waktu kemudian, Edward terbangun dan mendapati diri sedang dirawat oleh seorang pria yang mengaku sebagai dokter hewan bernama Montgomery Setelah beberapa hari menjalani proses pemulihan, akhirnya Edward bisa berbicara Hal pertama yang ditanyakan adalah keberadaan yang mana Montgomery menjelaskan bahwa mereka berada di kapal ombak penari Edward kemudian mencoba bangkit untuk menghubungi tim PBB agar mengirim bantuan Namun Montgomery melarang karena kondisi Edward masih belum pulih betul Selain itu, Montgomery juga menginformasikan bahwa kapal tersebut tidak memiliki radio Tapi sang dokter berjanji akan membayar kapten untuk membawa mereka ke timur Dan di sana nantinya Edward bisa menggunakan radio Adegan berpindah ke beberapa waktu kemudian Dimana ditampilkan bahwa ternyata apa yang dijanjikan Montgomery tidak sesuai dengan apa yang terjadi Kini mereka telah berada di Pulau Muro Dan Montgomery menyarankan Edward untuk tetap ikut Karena selain di pulau itu ada radio yang bisa digunakan Edward juga tidak akan tahan dengan sikap kapten dan kru ombak penari yang cukup barbar Edward pun terpaksa menyetujui ajakan tersebut Dan bersama Montgomery Dia membawa beberapa ekor klinci untuk dimasukkan ke dalam kandang Montgomery kemudian tanpa ragu menghabisi salah satu klinci Dan itu membuat Edward sangat terkejut Kemudian menjelaskan bahwa klinci itu akan menjadi makanan Edward Setelah itu Montgomery mengajak Edward ke sebuah rumah Dan segera mohon izin untuk meninggalkan Edward sejenak di sana Edward melihat benda-benda yang terpajang tentang si pemilik pulau yaitu Dr. Muro Yang mana ternyata pemenang penghargaan Nobel dalam bidang genetika Yang melarikan diri dan menetap di sebuah pulau selama 17 tahun untuk melanjutkan penelitian Tiba-tiba saja Edward terusik dengan alunan musik Dan segera mendatangi sumbernya Di sana Edward terpukau melihat wanita yang sedang menari Sehingga mencoba mendekati dan memulai percakapan basa-basi Diketahui bahwa wanita itu bernama Aisa Yang merupakan anak Dr. Muro Dan dia sangat kagum melihat tangan Edward yang berjari lima Sayangnya belum sempat menjelaskan wanita itu pergi begitu saja setelah melihat Montgomery muncul di sana Sembari berbincang singkat mengenai Muro yang terobsesi dengan penelitian tentang hewan Montgomery Mengantar Edward ke kamar dan sangat mengejutkan Setibanya di sana Montgomery hanya diam dan kemudian mengunci Edward dengan alasan demi keselamatan Tentu saja hal itu membuat Edward bingung dan marah Karena merasa dipermainkan Saat malam, segera dia berusaha untuk membuka pintu Dengan berbekal motivasi, pengalaman, dan pisau lipat Setelah beberapa saat mengelilingi area tersebut Edward mendengar tangisan aneh yang sepertinya dekat Merasa penasaran, pria itu pun mendatangi sumber suara Sampai akhirnya tiba di fasilitas laboratorium Dimana banyak sekali hewan yang dikurung Dengan beberapa peralatan medis, tabung inkubasi, dan lain-lain Masuk lebih dalam, Edward menyaksikan langsung Pemandangan yang sangat mengejutkan Merasa takut, Edward pun berlari terbirit-birit Karena dikejar oleh para mutan Dalam pelarian tersebut, dia bertemu dengan Aisha Yang menawarkan petunjuk jalan keluar dari pulau Dengan syarat tidak akan mempocorkan hal ini ke dunia luar Rencananya, Aisha akan membawa Edward ke pantai Namun, wilayah itu telah diserbu oleh para mutan Akhirnya, untuk menghindari penangkapan Aisha membawa Edward ke dalam hutan Dimana mereka juga menemui beberapa mutan Serta tubuh kelinci yang tercabik Tak lama kemudian, tibalah mereka di kediaman Salah satu mutan yang sepertinya lebih ramah Bernama Asasimon Mutan itu bersedia membantu dengan membawa mereka Ketempat yang lebih aman Dimana semua mutan-mutan baik berkumpul Yang dipimpin oleh mutan setengah manusia Setengah kambik bernama Sayer Sayer terlihat sangat religius Seperti pendeta yang sering memberikan ceramah-ceramah keagamaan Tak lama berselang, terdengar suara yang meminta semua mutan berkumpul Ternyata itu adalah Muro yang dipanggil dengan sebutan father atau ayah Dan disembah sebagai dewa oleh para mutan Montgomery juga terlihat di antara kelompok pengawal sang ayah Dan segera pria itu menangkap Edward Lalu menodongkan pistol Namun, Muro melarang dan malah memerintahkan Montgomery Untuk menyerahkan pistol itu kepada Edward Segera setelah menerima pistol Edward pun melepaskan tembakan ke udara Untuk membuat semuanya takut Namun yang terjadi malah sebaliknya Sehingga Muro pun bertindak untuk memaksa semua mutan tunduk Muro meyakinkan dan menenangkan Edward Yang masih terguncang Mengatakan bahwa dia tidak akan disakiti Beberapa waktu kemudian Ditampilkan Edward sudah berada di rumah Muro Dimana sang tuan rumah memperkenalkan keempat anaknya Wadi, Azazelo, Mling, dan tentunya satu-satunya wanita yaitu Aisa Muro kemudian melanjutkan dengan penjelasan tentang eksperimen genetika Jadi dia memasukkan DNA manusia ke dalam tubuh hewan Untuk menemukan makhluk yang lebih sempurna Yang dia kini bisa menyingkirkan sifat-sifat buruk Makhluk mutan atau Muro menyebutnya sebagai bisfob saat ini memang belum sempurna Tapi Muro mengklaim bahwa dia sudah sangat dekat dengan suatu penemuan besar Namun Edward tidak percaya dan bahkan merasa marah Atas tindakan Muro yang sangat bertentangan dengan etika Kemudian Edward pun diundang untuk makan malam bersama dengan Muro dan anak-anaknya Saat Mling menghidangkan makanan untuk Edward berupa daging kelinci Doktor Muro seketika menjadi tak berselera Karena ia menegaskan kepada anak-anaknya untuk tidak mengkonsumsi daging Di saat yang sama, Aisa menyinggung tentang bangkai kelinci Yang sebelumnya ia temukan tercabik Dan menurut wanita itu, kemungkinan pelakunya adalah mutan bernama Lomai Setelah mendengar hal ini, Muro berencana mengadakan sidang Dan mengajak Edward untuk ikut menyaksikan Namun Edward memiliki rencana lain Malam itu secara diam-diam, ia berusaha mencapai pantai untuk melarikan diri Tanpa menyadari, makhluk yang menghuni perahu tak kalah bikin ngeri Adegan kemudian menampilkan sidang Dimana Muro memulai dengan mengingatkan kembali peraturan-peraturan mutlak Di pulau yang mana telah dilanggar Merasa bersalah, Lomai malah dengan berani berusaha menyerang Muro Yang mana hal itu dengan mudah digagalkan Menggunakan alat pemancar yang selalu dibawa Muro kemana-mana Lomai meminta maaf kepada sang ayah Namun masih tak memahami tentang beberapa peraturan dan larangan Sehingga masih berusaha untuk melawan Melihat hal ini, Azazelo pun segera bertindak untuk menghabisi Loming Yang mana membuat semuanya terkejut termasuk sang ayah Karena menganggap itu sebagai tindakan gegabah Tubuh Lomai kemudian dikremasi dan disaksikan oleh semua mutan Namun suatu kesalahan dilakukan oleh Montgomery yang tidak membuang tubuh Lomai Akibatnya ketika salah satu rekan Lomai yaitu Heina datang untuk menyimpan tengkorak Lomai Secara tidak sengaja, dia menemukan chip yang ditanam di tubuh Ini menjelaskan rasa sakit yang para mutan rasakan Setelah sang ayah menekan tombol pada alat pemancar Segera, mutan itu mencabut secara paksa Chip yang tertanam di dada Dan bersumpah, mulai hari ini tidak akan ada lagi rasa sakit Karena ia berencana untuk menyebarkan informasi tersebut kepada rekan-rekan Sementara itu, ditampilkan Montgomery yang terlihat menyuntikan obat kepada para mutan Merasa penasaran, Edward pun menghampiri untuk menanyakan tentang apa yang sedang dilakukan Di sini Montgomery menjelaskan tentang chip pengendalian Selain itu, para mutan juga diberikan semacam serum yang berfungsi untuk mencegah kemunduran Selama proses ini, Heina menolak obat Sekaligus menunjukkan chip yang dia ambil dari tubuhnya Montgomery kaget bukan kepalang Lalu memerintahkan mutan lain untuk menangkap Heina Bahkan sampai menyiapkan senapan untuk melumpuhkan Namun sayangnya, semua upaya tersebut gagal Saat malam, Edward mencoba menghubungi tim penyelamat terdekat Yang berada di luar pulau Dengan dibantu oleh Meling Sayangnya hal itu diketahui oleh Montgomery Yang segera merusak radionya Sementara itu, Aisha pergi menemui sang ayah karena khawatir dengan kemunduran fisiknya Mulai dari gigi taring, kuku yang semakin tajam, dan pupil yang menyerupai mata kucing Namun sang ayah menjelaskan untuk tidak perlu khawatir karena Aisha tetap terlihat cantik Beberapa jam kemudian, ditampilkan Heina dan rekan-rekannya yang terbebas dari chip Memasuki fasilitas Muro dan menyelinap ke rumah utama Setelah melakukan sedikit kekacauan Muro datang dan cukup terkejut Tetapi pria itu bersikap tenang dan menjawab pertanyaan Heina Tentang makhluk apa sebenarnya mereka Mengapa tidak seperti Muro Dan mengapa dilarang mengikuti insting Untuk berjalan dengan empat kaki dan mengkonsumsi daging Muro hanya menjawab sekenanya saja Yang mana membuat Heina dan teman-teman semakin berang Ternyata Muro secara diam-diam menyiapkan remote-nya Namun alangkah terkejutnya sang dokter Ketika mengetahui alat itu tidak berfungsi Edward yang kebetulan menyaksikan dari kejauhan Segera melepaskan tembakan untuk mengancam Adegan kemudian menampilkan beberapa waktu kemudian Dimana beberapa mutan menyaksikan proses kremasi jasad dari Muro Di tengah-tengah suasana yang sangat emosional tersebut Edward menenangkan Aisyah yang menangis Wanita itu menjelaskan tentang kondisi dirinya Yang sedang dalam proses perubahan Dan memohon kepada Edward Merebut serum dari laboratorium Untuk menghentikan proses tersebut Sementara itu Azazelu secara diam-diam Mencuri pistol Montgomery Lalu mendatangi kelompok Heina Yang berencana untuk mengambil alih pulau Ditampilkan kelompok itu memulai aksinya Dengan membakar perahu Memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri Merasa tak berdaya Azazelu menawarkan Membawa kelompok itu ke gudang senjata Dengan syarat Mereka harus membantunya mengeluarkan chip Kembali ke Edward Yang kini berada di lab Sayangnya dia tidak menemukan apapun di sana Selain kekacauan Dan juga Montgomery Yang terlihat putus asa Sampai-sampai mulai gila Pria itu mengetahui tujuan Edward Sebelum pergi Dia mengatakan bahwa Semua serum telah dimusnahkan Tak ingin menyerah Edward pun kembali melanjutkan pencarian Di seluruh fasilitas Sampai akhirnya menemukan sesuatu yang tak terduga Yaitu sampel dan berkas-berkas berisi data Tentang dirinya Diketahui bahwa Dr. Muro Berencana menggunakan DNA Edward Untuk menghentikan perubahan Aisa secara permanen Sekaligus menyelesaikan eksperimennya Sementara itu Ditampilkan Montgomery Yang berada di pemukiman Mutan Sembari duduk di Singgasana Muro Bersikap seolah dia adalah raja Yang mulai mengajarkan para Mutan Untuk bersenang-senang Tiba-tiba saja Azazelo tiba Dan segera menghabisi Montgomery Kemudian kelompok Heina datang menyusul Lalu mulai menyandra Para Mutan yang melawan Kembali ke lab Dimana Aisa mendekati Edward Dan kemudian mengungkapkan Tujuan utama sang ayah Tiba-tiba saja Pembicaraan mereka terganggu oleh Azazelo Dan kelompok Heina Yang langsung menyerang Kelompok itu menangkap Edward Sementara Azazelo menangkap Dan menyiksa Aisa Hingga tewas Selanjutnya Edward diseret kehadapan Heina Oleh Azazelo Pada awalnya Heina berterima kasih Namun tak lama berselang Dia menghabisi Azazelo Karena dianggap Sudah tak berguna Kemudian Heina memaksa Edward Untuk mengakui bahwa Heina adalah penguasa baru Sekaligus Tuhan Yang wajib disembah oleh seluruh penduduk Di pulau itu Tak memiliki pilihan Edward pun mengiakan Namun ternyata itu Hanyalah sebuah tipuan Untuk mengelabui Edward menyarankan Agar Heina menghabisi Rekan-rekan Seperjuangan Demi menjadi Tuhan Satu-satunya Keadaan pun berbalik Kini Heina yang tak punya pilihan Dan putus asa Berjalan ke dalam api Untuk membakar dirinya sendiri Kini keadaan telah menjadi aman kembali Oleh karena itu Edward bersiap untuk pergi Beberapa waktu kemudian Terlihat pria itu telah merakit Perahu sederhana Beberapa mutan Termasuk Sayre Dan asa Simon berada di pantai Menyaksikan Kepergian Edward Edward mengatakan Akan kembali Dengan membawa Para ilmuwan Yang mungkin bisa Menciptakan serum baru Untuk menghentikan Perubahan mereka Namun Sayre menolak Menegaskan bahwa Mereka tidak ingin lagi Ada ilmuwan Dan eksperimen Karena hanya Menginginkan Kembali ke kondisi alami Lalu menjalani hidup Apa adanya Film pun ditutup Dengan renungan Edward Tentang perang Dan kekerasan lainnya Yang dilakukan oleh manusia Yang mana itu membuat manusia Tidak lebih baik Dari hewan buas Atau monster Dan mungkin saja Manusialah Monster yang sebenarnya Dan Tamat Film ini diadaptasi Dari novel besar Dengan judul yang sama Karya H.G. Wells Tahun 1896 Ada 3 film yang mengadaptasi Novel tersebut Film pertama Rilis pada tahun 1932 Dengan judul Island of the Lost Souls Sedangkan film kedua Rilis pada tahun 1977 Dengan judul yang sama The Island of Dr. Muro juga Lalu yang ketiga Adalah film yang kita bahas Yang rilis pada tahun 1996 Karena adaptasi Tentu saja Terdapat beberapa perbedaan Tapi pada intinya Tentang seorang penyintas Kecelakaan Yang terdampar Di pulau misterius Yang dikelola Oleh seorang ilmuwan gila Dan dihuni oleh Beragam makhluk hybrid Setengah manusia Setengah hewan Saat berusaha Melarikan diri Pemberontakan terjadi Kelompok makhluk Yang dibedah Berencana Membebaskan diri Dari belenggu Tuhan mereka Yang menganggap diri Sebagai Tuhan Apa yang saya pahami Adalah Ini sebuah cerita Yang mempertanyakan Tentang kemampuan manusia Untuk berperan Sebagai Tuhan Keseimbangan alam Diuji secara ekstrim Saat Edward Tanpa sengaja Menemukan eksperimen gila Yang menggabungkan manusia Dengan hewan Awalnya kita ditampilkan Surga tropis Yang sangat indah Apalagi Salah satu wilayah Negara tercinta kita Disinggung oleh filmnya Namun dalam hutan belantara Tersembunyi Sebuah rahasia Yang mengerikan Muro dan Montgomery Telah melakukan Penelitian ilmiah Pada hewan Dan manusia Namun eksperimen itu Berakhir dengan Sangat buruk Muro dan Montgomery Telah melanggar Prinsip alamiah Dimana hanya Organisme yang paling cocok Dan mampu bertahan hiduplah Yang seharusnya Berkembang biak Mereka melakukan Manipulasi sains Yang menghasilkan Dampak mengerikan Menyimpang dari alam Dan menyebabkan Kekacauan Bagi makhluk Yang terlibat Dalam eksperimen Tersebut Tentu saja Yang diketahui Pada awalnya Oleh Edward Tentang keberadaan Dr. Muro Yang mana selama ini Dunia berpikir Bahwa ilmuwan itu Sudah meninggal dunia Setelah melihat Hal-hal yang sebenarnya Tidak boleh diketahui Edward menuntut Penjelasan lebih lanjut Muro dengan senang hati Menjelaskan Sebuah penjelasan Yang benar-benar Tak terbayangkan Yaitu Tentang bagaimana Muro mengubah hewan Menjadi manusia Apa yang dilakukan oleh Muro Bukannya tanpa risiko Para makhluk hybrid Yang telah menjadi manusia Tentu saja Memiliki hasrat Meskipun Muro mencoba Mengendalikannya Dengan siksaan chip Mewajibkan semua Menjadi vegetarian Tapi tetap saja Makhluk-makhluk itu Menginginkan darah Dengan kecerdasan Dan naluri membunuh Mereka menginginkan Kebebasan Ditambah lagi Kehadiran Edward Menghancurkan keyakinan Para mutan selama ini Tentang Tuhan Sehingga menimbulkan Kebencian Saya tidak mengatakan Ini positif Tapi pernyataan Muro tentang eksperimen Yang telah mendekati Sukses Itu benar adanya Apa yang dia maksud Adalah Aisha Pada awalnya Saya tidak mengerti Ketika Montgomery Mengatakan Pussycat Saya kira Artinya berbeda Tapi kenyataannya Aisha adalah Seekor kucing Yang diubah Menjadi manusia Tentu saja Aisha belum benar-benar Sempurna Dia membutuhkan serum Yang berasal Dari DNA manusia Yang mana kali ini Adalah DNA Edward Ini menjadi alasan Mengapa Edward Dibawa ke pulau itu Dan alasan Mengapa Montgomery Keluar masuk pulau Yaitu kemungkinan Untuk mengumpulkan DNA Dan menciptakan serum Ada lanjutannya Enggak bang? Ya enggak ada Edward membawa pengalaman Mengerikan itu Kedalam hidupnya Dan hanya menyimpan Kenangan tersebut Untuk dirinya sendiri Sesuai janjinya Kepada Sayer Dan rekan-rekan Menurut beberapa artikel Yang saya baca Hasil berselancar ria Di dunia maya Film ini dinyatakan gagal Akibat banyak faktor Mulai dari pergantian aktor Yang awalnya Seharusnya Bruce Willis Tapi karena Urusan cerainya Dengan Demi Moore Akhirnya diganti Oleh Val Kilmer Belum lagi Konflik-konflik internal Serta badai Yang membuat syuting Menjadi tertunda Tapi saya pribadi Berharap Film ini di remake Dengan penulisan Yang lebih baik Dan cocok Dengan masa kini Serta visual effects Yang mumpuni Bukannya tidak mungkin Film ini menjadi Lebih menarik Atau mungkin menjadi Salah satu Yang terbaik Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian Terima kasih buat Yang sudah menyaksikan Silahkan memberikan komentar Bertanya Ataupun merequest Kira-kira film apa Yang menarik Untuk dibahas Bisa lewat kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa via DM Ke Instagram saya Di at Tekugusto Insya Allah Pasti akan dibaca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukan malah Menjadikannya Sebagai tempat Pembulian Sehingga Menciptakan Permusuhan Jangan lupa Untuk dukung terus Channel ini Dengan cara Share, like Dan subscribe Karena dukungan Dari kalian Sangat berharga Bagi saya Demi perkembangan Channel ini Saya Gusto Sampai jumpa Di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa